Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video rekomendasi ya dimana rekomendasi hanya saran saya doang dan tidak ada 100% bener saya enggak dan kalau kalian mau ikutin sarannya silahkan enggak pun enggak jadi masalah gitu ya bodo amat gitu ya dan ini bukan menceramahi mengkuliah atau apapun itu dan menganggap saya paling bener enggak ya itu tadi gitu ini hanya rekomendasi dan saran saya aja dan di video kali ini saya ingin merekomendasikan tentang PSU atau mungkin power supply ya dan biar enggak salah beli atau mungkin biar enggak dua kali beli atau ya biar setidaknya biar walaupun keluar uang lebih banyak atau mungkin lebih gede dikit tapi lebih aman gitu ya atau mungkin lebih awet lah untuk komponennya dan disini kita akan langsung saja membuka Tokopedia gitu kan seperti biasa saja untuk surpay-surpay gitu ya di website online pun bisa gitu ya ya apapun lah ya websitenya terserah kalian dan disini saya ingin merekomendasikan PSU Corsair ya karena ya menurut saya sih Corsair udah terpercaya juga sih ya lumayan branded juga dan harganya masih terjangkau gitu ya dan disini ada yang VS ada yang CX ya kalau nggak salah ada yang CX ya bukan sih mana sih tadi CX ya ini CX ada RM juga gitu kan CXM dan ada beberapa gitu ya dan ini untuk yang VS ini apakah cuma 450 apa ada dua kalau nggak salah sampai 650 ada ya kalau nggak salah kalau nggak salah cuma kalau nggak salah sih kayaknya nggak ada sih ya untuk yang VS jadi adanya kalau 650 adalah yang CX gitu dan untuk yang VS ini mungkin ya mungkin maksudnya adalah value select jadi kualitasnya bagus harganya murah gitu ya dan ini 500.000 untuk yang 450 watt dan yang 550 nya adalah 760.000 dan untuk yang 650 wattnya kan walaupun cuman beda kayak cuma 100 watt gitu kan cuman harganya lumayan jauh gitu ya kan dari sini ke sini lumayan gitu ya tapi dari sini ke sini jauh banget gitu kan untuk ininya untuk perubahan harganya kenapa karena ini adalah bronze gitu kan untuk PSU nya kalau nggak salah bronze itu efisiensinya 82 ya 85 ya atau 82 ya kalau nggak salah jadi ini adalah 80 biasa yang ini yang penting ya 80 plus lah ya jadi bagus juga sih ya ini 80 plus dan untuk ininya adalah yang bronze gitu ya 82 oh ini ini 80 doang karena ini yang putih ya yang putih itu kalau nggak salah di bawah bronze kalau nggak salah jadi sebelum bronze itu ada putih dulu bronze lalu silver gold lalu platinum kalau nggak salah kayak gitu kalau nggak salah ya dan kalau ditanya kita harus pakai PSU berapa sih kalau saya tergantung ya tergantung dari yang kalian pakainya dan tergantung kebutuhannya juga kalau misalnya kebutuhannya untuk kayak misalnya untuk VGA-VGA yang high-end yang sekarang mungkin 2080 misalnya atau mungkin 1070-1080 kalian pakai aja kalau 2080 kayaknya 1000 ya untuk ininya dengan prosesor yang bagus juga gitu yang makan daya tinggi nah kalau saudara saya gitu ya menggunakan 450 jadi prosesornya ini Ryzen 3 VGA-nya tuh 970 RAM-nya 8GB kipasnya 4 dan ya pokoknya yang lain-lainnya gitu ya itu 450 watt cukup gitu ya dan 550 sih kalau mau untuk jaga-jaga dan saya juga kurang paham juga sih ya karena ada yang bilang gitu di Facebook bahwa kalau 80% gitu ya dari ini misalnya 80 nih yang putih jadi 450 dikali 80% itu adalah daya yang bisa dikasih oleh power supply-nya ke komponen komputer berarti kalau misalnya 80% berarti 360 ya 360 watt dan kalau VGA itu kalau nggak salah 100 ya 115 ya untuk yang 970 yang saya itu tapi kalau kalian mau gitu kalian bisa cari misalnya di sini di Google gitu ya misalnya Ryzen 3 misalnya 2200G GTX 970 PSU kalkulator kalkulator jadi kalian bisa cari gitu ya dan di sini ada PSU kalkulator ya di sini kita cari aja PSU kalkulator gitu ya dan oh 324 ya 8 jam perhari 6 sata 6 sata ya jadi ini ada 6 harddisk dan ada 1 M.2 gitu ya ini 3.000 nya no gaming 3d apps load wattage-nya adalah 274 ya dan ditambah dengan VGA yang saya 115 berarti harusnya sekitar 400 watt tapi kalau misalnya gitu harusnya dayanya mungkin nggak nggak nyala mungkin ya untuk komputernya gitu karena dayanya kurang dan ini maksimumnya 107 Oh ini 324 berarti kalian kalau misalnya mau beli PSU gitu ya dengan misalnya kalian mau ganti atau mungkin kalian mobil PC kalian cari dulu di PSU kalkulator ya jadi ya kalian bisa cari gitu kan Nah kalau misalnya di sini tidak ada gitu tidak ada 970 nya atau mungkin VGA nya jadi ya kalian cukup cari aja speknya kayak gimana di kardusnya di website atau dimanapun kalian cukup masukin atau mungkin tambahin lah ya cukup tinggal ditambahin aja udah beres gitu ya dan kita akan exit saja dan di sini ada beberapa gitu ya cuman kalau kalian misalnya kayak pakai Ryzen 5 sekarang kan udah banyak juga sih ya Ryzen 5 dengan mungkin 1660 atau mungkin 1070 saya saranin 650 watt lah 650 watt cukup dengan bronze gitu ya walaupun belum silver atau mungkin gold dan ada juga sebenarnya untuk PSU yang harganya bisa dibilang lebih murah gitu ada 750 watt waktu saya pernah ditawarin harganya tuh 300.000 itu seirinnya tuh mereknya tuh apa ya lupa saya dan udah silver gitu silver apa gold ya untuk PSU nya dan harganya cuma 350 ribuan kalau nggak salah 750 watt 350.000 menurut saya sih agak ganjil aja gitu karena ya ini aja yang 450 aja harganya 500 ribuan gitu 550 ribuan gitu waktu saya beli kok harganya ini murah banget gitu kan dan eh jangan tergiorah harga yang murah ya kalian cari aja kualitas walaupun harganya memang agak mahal tapi bisa menjamin atau mungkin membuat komponennya jadi lebih sehat gitu karena kalau kayak VGA menggunakan PSU abal-abal takutnya bisa rusak mungkin mungkin ya karena saya juga belum pernah mencoba atau mungkin belum pernah merusakkan gitu ya cuman ya semoga aja nggak rusak ya kalau saya punya gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya intinya kalian beli aja thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax